Terima kasih telah menonton di Kecamatan Sukosew, Kabupaten Bojonegoro, yang telah membaca Tunggu Dewi. Kelakuan orang yang mau dilakukan mergocurga, yang telah mencari nyantet utawa menggaui guna-guna. Ini bercerita di Kepulsek Sukosew itu Syafi'i. Padahal di luar biasa yang telah mencari Tungguan ini, kata dia ini, kemis bitulikur Januari roh ngewur walikur kirokiro jen telunan sore. Korban kanti Inisial A, Yuswane pitong puluh tahun dibacok dening YS Yuswane seket tahun ngawagaman landet wujud pedang. Jafi'i kondo, soko pengakuannya YS. Dewi curi komarang Tungguan yang ngelakoni santet, wewet awa etibo, lanloro nganti ora bisom laku. Naliko diperiksa kening dokter, ujare ora ditemuki penyakit nopo-nopo. Wewet soko kuwi, YS curi goyen ang lakoni santet, lan datik ke DWE, loro nganti ora bisom laku. Syafi'i ngujar, sebenere sasaran bacok YS yu iku bojone A, mergo DWE nyelamat ke bojone soko sabetani YS. Datik ke A, sing keno gaman ono eng lengan tangan si setengen. Pihak polisi sing ngerti kabar kuwi, banjur teko eng papan kedatian. Korban sing keno sabetan gaman landet wujud pedang perawatan medis. Sawetoro kuwi, pelaku bacok yu iku YS uga wes di cekil. Nanging YS durung bisa diproses hukum, mergo sakwisen ngelakoni bacok DWE keno stroklingan. Awae angel diobake, nganti angel dijak ngomong. Mergo kemengkono, pihak polisi iseng nunggu kasil pemeriksaan YS dening dokter. Menawa mengkone di nyatake baga suaras. YS bakal dijeret pasal telu limosiji KUHP ngenani penganiayaan kantian ceman limang tahun pun joro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!